Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel Bareng sama gue Rinda Di Skincare 101 kali ini Gue bakal menceritakan apa aja sih Skincare yang paling hype Selama 2019 ini Nah datanya tuh dapet dari mana? Sebenernya datanya sendiri tuh kita dapet dari Research internal Female Daily Jadi kalo kalian penasaran ada Skincare apa aja sih yang paling hype di tahun ini Dan alasannya kenapa? Keep on watching! Nah kalo tahun lalu Itu sebenernya ada Satu brand namanya Some By Me Yang ngeluarin toner gitu Yang AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Toner Nah di tahun ini tuh yang hype banget Dari brand ini tuh adalah Some By Me Yang Snail Trusica Kenapa itu bisa dibilang hype banget? Karena kalo misalnya kalian liat iklannya Atau misalnya liat testimoni orang-orang yang pake Produk ini tuh bisa bantu menenangkan kulit Terus udah gitu bisa juga Membantu untuk menghilangkan breakout di muka Jerawat-jerawat yang tadinya merah Bisa tiba-tiba tenang Gak tiba-tiba sih Cuman dengan penggunaan yang teratur Yang intensif juga Semua permasalahan kulit tuh bisa menjadi lebih baik gitu Ingredients di dalamnya itu Dia ada Trusica-nya Yang emang bisa membantu menenangkan kulit wajah Terus udah gitu mengatasi masalah-masalah yang ada di kulit Nah yang bikin menariknya lagi tuh Di dalamnya tuh ada Black Snail Extract Yang klaimnya bisa membantu mengatasi bekas-bekas jerawat Sampai yang bopeng-bopeng pun bisa hilang gitu Kalo misalnya ditanya apakah gue pernah coba atau tidak Sampai saat ini sih gue belum pernah coba Cuman dari orang-orang yang gue baca Banyak juga yang suka sama produk ini Oke terus next produk Ini tuh sebenernya bukan berdasarkan rating Cuman emang gue menyebutkan aja Sesuai dengan apa yang gue inget saat ini ya Jadi yang berikutnya adalah Dari Skin Angel Kalo misalnya sebenernya produk ini tuh udah ada dari tahun lalu Cuman entah kenapa gue dan temen-temen di Female Daily itu melihat bahwa Skin Angel ini tuh hype banget di tahun ini gitu Dan mereka ngeluarin banyak banget produk di tahun ini Kalo kemarin itu mungkin cuman Cuman krim, ampul, dan toner Di tahun ini mereka ngeluarin juga cleansing oil Dan juga ada sunscreen Nah kenapa ini bisa dibilang salah satu skincare yang terhype di 2019 Karena kalo misalnya ada temen-temen di Female Daily Yang bikin video di Youtube di Female Daily Dan mereka merekomendasikan Skin Angel Banyak juga yang komen bahwa Iya aku juga pake itu kak dan segala macem Terus udah gitu sering banget sold out di marketplace-nya gitu Jadi selain emang banyak diminati sama orang Setelah liat-liat komentarnya di FD Reviews Banyak juga FD Members yang ngerasa cocok sama produk-produknya Skin Angel Terus mungkin pada bingung kenapa Skin 1004 ini dibacanya Skin Angel Karena 1004 atau yang artinya Cheonsha itu Artinya adalah Angel dalam bahasa Korea Jadi buat kalian yang masih belum tau gimana cara baca Skin 1004 ini Bacanya adalah Skin Angel Oke next ada dari Lancome Yang Lancome Advanced Genific Youth Activating Serum Ini tuh sebenernya udah ada lama banget Tapi di tahun ini mereka baru reformulasi Menambahkan beberapa prebiotik dan probiotik di dalam serumnya Jadi kenapa gue bisa bilang ini salah satu produk yang terhype di 2019 Karena pas dari awal peluncurannya banyak banget influencer yang mengiklankan sebenernya produk ini Nah gue penasaran gitu Akhirnya gue tanya beberapa temen-temen gue yang emang pake juga Dan pernah ketemu juga beberapa influencer yang memang pake Dan memang mereka mengatakan bahwa perubahannya pun signifikan pas dipake di muka Salah satu yang pernah pake juga adalah Ocel gitu Dan dia juga memperlihatkan perubahan signifikan dari week 1, week 2, sampai week 4 gitu Itu yang membuat gue merasa wah ini serum emang bener-bener berfungsi dengan baik Terus sebelumnya juga aku pernah ketemu sama kayak Pratiwi Dia juga merekomendasikan serum ini sebagai salah satu serum yang emang dia suka banget gitu Jujur pas pertama kali ketemu Tika abis pake serum ini sekitar beberapa minggu Gue kaget banget karena mukanya cerah, super cerah banget dibandingin terakhir kali gue ketemu gitu Jadi pas gue tanya lagi pake apa ternyata dia memang lagi pake Lancome Genific ini gitu Kalo gue sendiri udah pernah pake Lancome Genific ini yang terbaru Dan emang awalnya gue sempet rada takut Karena biasanya kalo ada produk yang mengandung probiotik atau prebiotik Gue suka rada gak cocok gitu Jadi kemarin nyobain pelan-pelan ternyata gak berpengaruh buruk terhadap kulit gue Malah membuat kulit gue menjadi lebih sehat, terus lebih cerah Dan jerawat-jerawat itu jadi lebih cepet kering Oke next, salah satu skincare yang datangnya dari salah satu pembicara kita pas Jakarta XDD kemarin Adalah Then I Met You Ini juga jadi salah satu skincare yang jadi Wednesday wishlist gue beberapa waktu lalu Sampai sekarang gue belum pernah nyobain Cuman ternyata di Amerika sana tuh bener-bener hype banget Dan ternyata menurut gue Charlotte Cho ini tuh pinter banget Karena memang di western sana tuh lagi bener-bener gencar melakukan double cleansing gitu Kalo misalnya di daerah Korea atau di Indonesia atau mungkin di Jepang Double cleansing itu suatu hal yang emang cukup lumrah Kalo di barat sana itu sebenernya double cleansing itu baru-baru banget dikenal sama mereka gitu Dan mereka baru mengagung-agungkan masalah double cleansing ini gitu Dan I Met You itu masuk di saat yang tepat di US Dimana double cleansing itu lagi bener-bener gencar dilakukan Dan produk yang mereka keluarin pertama kali Itu emang dua produk yang dibutuhin untuk double cleansing Jadi ada Living Cleansing Balm sama Suiting Tea Cleansing Gel Nah keduanya itu emang dipake untuk double cleansing Dan jadi pairing yang tepat banget buat temen-temen yang pengen melakukan double cleansing dengan mudah Terus di tahun 2019 ini tuh baru-baru aja Then I Met You buka toko Toko kecil dan mereka mengeluarkan rangkaian produk lainnya yaitu facial essence dan juga toner Oke nextnya ada dari Crave Beauty Gue akan bahas dua produk dari Crave Beauty ini Yang pertama adalah Great Barrier Relief dan yang kedua adalah Outsoul Simple Oke untuk cerita kedua produk ini sebenernya memang dari awal Liahyu itu udah bilang Kalo apapun permasalahan kulit kalian emang harus diawali dari memperbaiki skin barriernya gitu That's why dia ngeluarin Great Barrier Relief ini Dan udah gitu di dalam produk ini tuh ada Tamanu Oil yang juga dipopulerkan oleh Liahyu Kenapa dia sangat suka dengan Tamanu Oil ini? Karena menurut Liahyu Tamanu Oil adalah salah satu ingredients yang memang ampu untuk membantu mengatasi jerawat Dengan kehadiran Tamanu Oil di dalam Great Barrier Relief ini Memang bisa membantu memperbaiki skin barrier sekaligus mengatasi problema kulit termasuk juga jerawat Oke terus kalo untuk Outsoul Simple ini juga produk udah dicoba sama Andin dan Andin suka banget sama produk ini Dulu kalo Liahyu cerita soal kulit kita lagi iritasi kita mesti ngapain Dia suka cerita soal kita aplikasiin aja ke muka yang lagi iritasi itu pakai rendaman air Outs Nah berdasarkan teori dia bahwa air Outs itu bisa soothing kulit yang lagi iritasi That's why dia membuat Outs So Simple ini Dan memang ingredients yang ada di dalam moisturizer ini bener-bener So Simple sesuai dengan namanya Kalo kalian membutuhkan moisturizer yang very simple jadi Outs So Simple ini bisa kalian jadikan pilihan Next ada dari brand lokal namanya Something Jadi menurut gua Something ini tuh pinter banget membaca pasar dimana kita semua kesulitan untuk mencari the ordinary Jadi Something menciptakan skincare yang memang straight to the point Ingredientsnya yaudah apa yang kalian lihat itu yang kalian dapet gitu Dan hampir semua orang yang nyobain Something ini mereka cocok sama produknya Termasuk Abel Cantica Terus udah gitu yang paling disukai sama banyak orang itu adalah size-nya yang emang travel friendly Terus udah gitu gak ada fragrance jadi aman juga untuk kulit-kulit yang sensitive Oke tiga produk yang dikeluarin sama Something itu menurut gua adalah produk-produk yang emang dicari sama hampir semua orang gitu Yang pertama adalah Hyaluronic B5 Yang kedua adalah Niacinamide B Dan yang terakhir adalah AH-PHA-BHA Ketiga produk mereka itu menurut gua kandungannya sangat gentle Terus saking straight to the point-nya orang-orang yang belum advance sama pengetahuan tentang skincare pun bisa dengan gampang memakai produk-produk dari Something ini gitu Belum lagi emang selalu sold out dimanapun Baik di e-commerce-nya ataupun di acara-acara seperti JXB dan SXB kemarin Terus berikutnya ada Crystallure by Wardah Ini merupakan brand high-end pertama dari Wardah Dan menurut gua satu range itu tuh bener-bener bisa berfungsi dengan baik gitu Yang paling gua suka adalah essence dan juga face oilnya Face oil atau bisa dibilang serum oil kali ya gitu Kenapa ini bisa dibilang hype banget? Karena begitu female li posting di instastories tentang event Crystallure by Wardah ini Semua orang langsung nanya kayak ini bisa dibeli dimana dan harganya berapa gitu Walaupun itu belum launching Terus udah gitu ternyata banyak juga influencer yang pakai dan emang beneran cocok sama produk-produk dari Crystallure by Wardah ini Rangkaian Crystallure by Wardah ini tuh emang ditujukan untuk kita yang mau membuat kulit menua lebih baik gitu Terus di dalam skincare ini tuh terkandung gold peptide dimana kandungan gold ini diciptakan khusus untuk menyeimbangkan kemampuan peptide supaya lebih optimal dalam meremajakan kulit kita Dan research untuk membuat Crystallure by Wardah ini sudah dilakukan selama 10 tahun Jadi rangkaian itu bener-bener gak main-main untuk dijual di Indonesia Tapi di satu sisi untuk urusan harganya bisa dibilang walaupun ini termasuk ke dalam range skincare yang emang high-end untuk Wardah Tapi harganya tuh bisa dibilang affordable untuk ukuran skincare yang high-end ya gitu Jadi dengan research yang cukup panjang dan formulasi yang cukup kompleks bisa dibilang Crystallure by Wardah ini merupakan pelatuh skincare paling hype di 2021 Next masih produk lokal datangnya dari Avoskin Ada dua produk yang tahun ini menurut gue cukup jawara dari brand ini yaitu pertama yang Miraculous Revining Toner dan Miraculous Revining Serum Dua-duanya itu bisa dibilang menjadi kesukaan banyak orang untuk membantu exfoliating di kulit mereka gitu Kalau misalnya kalian mau bantu mengangkat sel-sel kulit mati tapi gak terlalu harsh atau misalnya pengen cobain yang mild dulu kalian bisa coba tonernya Di dalam tonernya itu ada AH, BHA, PHA, Niacinamide, P3 dan juga Witch Hazel Nah kalau misalkan di dalam serumnya memang itu konsentrasinya akan lebih tinggi dibandingin yang tonernya Jadi kalau kalian udah terbiasa untuk exfoliating muka pake yang serumnya itu menurut gue lebih bagus gitu Karena memang sih konsentrasinya lebih tinggi di dalamnya itu adalah AH, BHA, Niacinamide dan juga Ceramide Walaupun keduanya membantu mengangkat sel kulit mati tapi menurut gue dua-duanya itu gak bikin kulit kita jadi kering gitu Terus kalau misalnya memang takut terjadi iritasi menurut gue baiknya memang kalian cobain yang tonernya dulu Kalau misalnya gue tanya-tanya ke teman-teman di Female Daily ternyata memang banyak juga yang coba dan pakai dan suka sama kedua produk ini gitu Kalau misalnya liat reviewnya di FD Reviews cukup banyak juga teman-teman yang suka sama produk ini dan memang menjadikan keduanya sebagai holy grail di dalam skincare rutin mereka Terus keduanya juga sering banget sold out bahkan hari ini pas gue liat websitenya ternyata produknya juga lagi sold out Jadi kalau misalnya kemaren gue datang ke JXB atau FXB gue pasti akan menjadi antrian pertama di bootnya Avoskin buat ngedapetin produk favorit gue which is serumnya Lalu next gue akan masuk ke Cleansing Balm Nah kalau misalnya zaman dulu kayaknya susah banget mencari Cleansing Balm yang pas buat cewek-cewek Asia khususnya Indonesia Cewek-cewek ataupun cowok-cowok gitu yang pengen cobain Cleansing Balm gitu Nah kalau sekarang udah ada pilihan dan cukup hype di tahun ini yang pertama adalah Pond dan yang kedua adalah dari Vanilla Menurut teman-teman member, teman-teman di kantor dan beberapa FD Babes yang udah pernah cobain juga Cleansing Balm keduanya ini gampang banget untuk dibilas Nggak berat sama sekali dan emang bisa menghapus makeup-makeup yang juga waterproof gitu Terus udah gitu keduanya diklaim nggak bikin breakout dan wanginya pun nggak terlalu overpower Jadi kita nggak terlalu pusing pas pakai untuk membersihkan makeup di wajah Walaupun dua-duanya Cleansing Balm, cuma menurut gue kalau kalian pengen beli yang lebih affordable bisa beralih ke Pond Tapi kalau misalnya kalian emang pengen splurge sedikit, kalian bisa coba dari Vanilla Oke next ada dari Silkote Maximizer Cotton Ini adalah kapas yang penyerapannya luar biasa Jadi kalau misalkan kalian biasa hambur-hambur essence atau toner atau apapun itu dikapas dengan banyak banget Dengan pakai Silkote ini tuh kalian cuma butuh beberapa tetes untuk diaplikasikan ke wajah Terus udah gitu dengan teknologi khusus yang dimiliki emang Silkote Dia tuh bisa menghantarkan produk ke kulit dengan lebih baik Jadi memang berbeda dengan kapas-kapas biasa Kalau misalnya gue, biasanya pakai Silkote ini tuh untuk mengaplikasikan essence ke wajah Jadi sekalian ditempel untuk pakai metode CSM Gue merasa setelah pakai produk menggunakan Silkote itu tuh kayaknya lebih Muka tuh lebih plumpy sih gitu Lebih terhidrasi dengan baik setelah gue pakai Silkote itu Tapi kalau menurut gue, karena Silkote ini dia penyerapan itu super maksimal Jadi sayang banget kalau dipakai untuk menghapus makeup doang gitu Lebih baik digunakan untuk mengaplikasikan skincare ke kulit kita Jadi bisa dipakai untuk CSM, udah gitu bisa dipakai untuk maskeran Jadi menurut gue ini akan sangat optimal kalau kalian pakai untuk menggunakan skincare Oke next datangnya dari Glossier, Glossier yang Future Dew Nah ini tuh salah satu produk yang menurut gue juga heboh Internasional dan juga di Indonesia gitu Kenapa? Karena menurut gue sekarang-sekarang itu kan lagi tren banget glass skin Jadi di saat Glossier ngeluarin ini semua orang kayak pengen banget punya Future Dew ini gitu Jadi si Future Dew ini tuh memang menggabungkan fungsi serum dengan luminizer Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot lagi Aplikasi skincare, terus nextnya pakai luminizer sebelum pakai makeup Nah, dengan pemakaian Future Dew ini kulit kita tuh bakal kelihatan super sehat, super glowing Dan lebih mudah untuk mendapatkan tampilan glass skin Nextnya ada dari Sulwasso, nah itu yang belum stay series Kenapa ini bisa dibilang booming juga? Karena selama ini Sulwasso itu memang identik dengan apapun yang berbau dengan ginseng Nah, karena banyak banget beauty enthusiast yang muda-muda nggak begitu suka dengan aroma ginseng That's why Sulwasso mengeluarkan Bloom Stay ini dengan wangi plum blossom yang lebih segar gitu Terus udah gitu rangkaian ini tuh memang ditujukan untuk mengatasi penuaan pada kulit Tapi untuk yang stage-nya tuh masih early gitu Jadi untuk dipakai di usia 20-an Rangkaian Bloom Stay ini tuh ada produknya tuh ada beberapa Yang pertama ada First Care Activating Serumnya Secara formula dia sama, sama yang original tapi beda di wangi aja Ada juga water, ada juga serum, dan ada juga klaimnya Memang secara price wise rangkaian itu tuh cukup high end gitu Dan harganya cukup mahal Tapi kalau kalian memang lagi mencari produk yang untuk di splurge Kalian bisa mencoba rangkaian Sulwasso Bloom Stay Vitalizing ini Terus berikutnya datang dari Laneige Namanya Laneige Cream Skin Reviner Ini tuh sebuah produk yang emang dikeluarkan karena lagi trend di Korea namanya skip care Jadi mereka udah melewati tuh yang namanya 10 step skin care routine Judulah menjadi step-step skin care yang lebih taktis gitu Maka dari itu, si Cream Reviner ini tuh keluar Digunakan untuk menggantikan step-step yang panjang itu Jadi kita tuh gak perlu pakai toner lagi, gak perlu pakai essence lagi Jadi abis cuci muka langsung pakai ini Dan sudah tidak perlu lagi pakai moisturizer Teksturnya tuh emang sedikit lebih rich Dan itu kalau dibilangnya sih sebenarnya lebih baik dipakai untuk kulit yang kering Tapi kalau misalnya kulit-kulit yang combination oily gitu pengen coba Menurut Rainer Laneige itu bisa dipakai di kapas Jadi produk yang sampai ke kulit kita itu tidak terlalu rich Oke deh itu dia beberapa produk yang udah dikompilasi sama team Female Daily Untuk menjadi skin care paling hype di 2019 Jadi kalau misalnya kalian udah ada yang pernah coba produk-produk yang tadi gue sebutin Dan jangan lupa review di FD Apps ataupun di FD Website Supaya teman-teman yang lain bisa tahu kira-kira bakal cocok gak sih sama mereka Kalau mereka mau pakai produk tersebut Terus udah gitu jangan lupa di like juga videonya Subscribe, komen, dan nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari Female Daily Oke segitu aja video gue hari ini Semoga berkenan di hati kalian Mohon maaf kalau banyaknya produk-produk mahal Cuman kalau kalian punya rekomendasi produk yang affordable Atau produk murah yang bisa kita bahas Silahkan komen di bawah Dan thank you so much for watching and see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax